Hai oi 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 dia cuma lihat aja begini berarti dia setuju dia tidak melakukan apa-apa di atasnya cuma begini aja lihat berarti dia setuju dan sejak saat itu saya punya kekuatan lagi berarti boleh ini mati ini disahadatkan mulai masuk dengan ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah jadi Tuhan dan tidak pernah jadi juru selamat dia adalah seorang laki-laki muslim dan dia mengabarkan Islam itu bukan bukan kata-kata gereja itu adalah adonai elohenu adonai ehad adonai elohenu adonai ehad 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 adonai elohenu adonai ehad ehad ahad ajarannya adalah Kulku Allah dan aku yang semua bercerita itu memang boho kesaksian kawan sekamarnya kainamannya menampung dia di rumah mamannya ya nama saya Deddy Trerik eh saya lahir di Kupang lalu merantau tahun sekitar 90 saya masuk di Bogor mengikuti om saya namanya Pendeta Sirata Syafi Pendeta Bibi ini sudah almarhum lalu saya sendiri punya om yang ada di Bogor eh di Bogor itu di daerah Cimanggu om saya dari pihak papa kalau Pak Sirata itu dari pihak mama nah eh ya namanya juga karena keluarga jadi tinggal sekarang di om yang ini sekarang di om yang itu sekitar tahun 93 saya memutuskan untuk tinggal bersama saya dari papa saya keluarga Terik nah mereka ini awalnya dari Tanjung Priyuk pindah ke Bogor di Tanjung Priyuk itu anaknya dia namanya Ever eh saya di Bogor itu punya teman-teman Agus Kainama itu punya teman-teman Agus Kainama Agus Kainama menurut cerita dia di GBIB menurut cerita dan daftar di GBIB terserah dimana lah pokoknya waktu di Tanjung Priyuk nah sekitar tahun 93 Agus ini sepertinya dia punya masalah di rumahnya lalu dia kabur lalu dia tinggal sama-sama kita di Bogor gitu ee di Bogor itu ada satu kamar yang kita sering bilang bungalow itu anak-anak seumuran saya jadi Ever saya Ever ini anaknya Oksaya Oksaya punya anak ada beberapa yang dekat sama Agus itu namanya Ever karena dia ada di Bogor otomatis saya kenal dan saya dekat juga kita tidur di satu kamar memang ada close gitu kadang-kadang ada di lantai alas cuman tiker ada di tempat tidur kebetulan tempat tidur bertingkat dan gitu-gitu nah Agus ini dari tahun 93 itu sampai tahun 2000 kurang 2000 lah 99 dia menikah 99 sampai tahun 1999 itu tinggal disitu dan dia dan dia itu adalah orang yang pindah tidak bawa surat surat apa-apa kebetulan kan GBIB tidak punya masalah menangkut surat-surat ya nah kegiatan dia di GBIB sebuat Bogor itu dia mengikuti kegiatan pemuda gerakan pemuda maksudnya karena kita waktu itu sama-sama gerakan pemuda dia pintar nyanyi jadi dia saya waktu itu main band juga di GBIB jadi dia masuk di band saya jadi kokalis waktu berjalan dia juga aktif di paduan suara di gereja tapi paduan suaranya tidak sama dengan saya ada paduan suara yang teman yang main bikin gitu kan nah itu itu dunianya dia nah dan sekitar tahun saya lupa ya sekitar mungkin 96 atau mungkin 97 STT Jakarta pernah buka kursus tentang musik lah gitu ya dan saya baut mengutus dia salah satunya kalau gak salah ada beberapa orang dua orang jadi saya lupa satu siapa saya baut itu mengutus dia untuk belajar itu waktu itu saya ingat saya di komisi musik saya agak kaget juga loh kita yang di komisi musikal juga diutus yang diutus ya tapi tidak jadi masalah lah gitu nah mungkin ini yang dia pakai jadi dasar bahwa dia pernah sekolah di STT Jakarta padahal itu kan cuma kursusnya lah kursus tiga bulanan kalau boleh iya iya jadi apa ya mungkin jadi pengakuan dia kalau sekolah di STT Jakarta tuh itu yang pasti itu tuh hanya sebatas kursus tahun 1999 dia menikah saya lupa sekitar bulan Desember atau November ya dan dia menikah itu agak unik diberkati di Sebaut saya ingat waktu itu catering gak dateng jadi kita semua panik kita gumpulin uang, beli makanan, beli ini ya pasien juga sih sebenarnya dia ini nah lepas tahun itu dia sempat atestasi keluar dari Sebaut eee pindah ke GKP kalau gak salah ya saya rada lupa-lupa atestasi keluar lah gitu ya nah di atestasi keluar itu ya karena dia punya kemampuan musiknya agak baik ya baca nok baloknya bagus sepertinya dia diterima kerja di salah satu sekolah di daerah Cidugur global namanya halo ya sepertinya dia diterima disana lalu dia bertemu dengan istrinya yang sekarang itu dia menikah menikah sepertinya menikah muslim ya karena setelah itu dengar-dengar dia naik haji lalu ya apa yang terjadi sekarang ini ya itu itu yang bisa saya ceritakan tentang Agus jadi yang semua yang saya ceritakan itu memang bohong eee apa ya bendahara majelis sinoden, saya rindung, pekanannya saya saya bilang bikin aja press release gitu effort tariknya masih ada, daily tarik masih ada dan teman-teman gak akan menggunakan disipulat yang banyak itu masih ada, kenal banget dia ya harapkan saya memang ada semacam begitu dari GPIP si bau-bau-bau supaya tidak berlarut-larut kesana kemari, dia ngomong kita bukan maksud mempersoalkan konversinya silahkan itu haknya orang tentu agama, tetapi ketika dia berbohong dengan membawa nama gereja bawa nama STT nah disini yang perlu kita luruskan gitu kalau STT Jakarta sudah keluarkan pemerintahan kalau tidak pernah itu dia tidak pernah membawa nama Sebaut dia cuma bilang satu gereja di Bogor dia tidak mungkin berani dia tidak mungkin berani bawa nama Sebaut karena itu kan pasti akan membuat Sebaut akan mengeluarkan statement pasti kan makanya mungkin karena itu Sebaut tidak pernah keluarkan statement karena dia tidak pernah membawa nama gitu dia tidak pernah menyebut PIB dia cuma bilang gereja dia belajar sini gitu tapi kalau berbicara bahwa Agustinus Kristoffel Painama saya ini yang ada di Youtube segala macam ya dia itu orang ya gitu kalau Bapak ikut ceramahnya dia omongnya itu kan sangat kristiani betul ya kalau Bapak nonton gitu iya 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 maksudnya dia pintar bicara karena memang dia dikader di Sebaut iya memang artinya memang dia berjemaah di sana tapi bukan majelis bahkan bukan serjana teologi hanya seorang ya mungkin aktivis di Pemuda ikut nyanyi-nyanyi begitu saja lalu karena keterampilannya talentanya dia bisa berjanyi bisa musik dia di training ikuti training di STD Jakarta hanya sebatas itu kan Bung? ya kira-kira seperti itu dia itu sekolahnya dulu di menurut pengakuan dia di NHI Bandung menurut pengakuan dia dan memang dia pintar berbahasa Inggris sedikit-sedikit gitu ya lebih dari rata-rata di tahun segitu ya di tahun 90-an pertengahan itu lebih dari rata-rata lah dia dikader bahasa Inggris Jepang dia bisa sedikit-sedikit jadi untuk membuat orang terkesima gampang buat dia hahaha musik dalam berbicara ya kalau tahu dia konversi karena nih tadi ya akan ya tapi ketika dia mengatakan oh saya kuliah di STD Jakarta saya lalu di Udo ke Israel kalau ada kecuran digi apa namanya AIPA atau apa itu nah disini yang perlu kita luruskan kita tidak mempersoalkan kompensinya tapi ya tuanya yang dia bicara disana sini itu yang perlu kita luruskan itu tidak akan masuk lain saya teman saya ketua bancer NU di Bogor saya sudah saya ceritakan dia sudah mengerti makanya habis itu mereka sudah tahu lah gitu tapi ya agak susah memang kan di kalangan mereka karena orang bisa bicara sedikit sudah dipanggil ustad hahaha hahaha kalau itu lah jadi standarisasi kompetensinya kan gak jelas dari mana gitu kan kalau kita kan harus sekolah gitu kan walaupun tidak sekolah kan di kader di gereja jelas gerejanya mana gitu kalau ini kan karena gampang selalu orang dipanggil ustad ya mungkin dia begitu mudah untuk itu dan dia mudah lah ngomong untuk menipu orang gak apa-apa kalau menurut saya memang saat ini banyak yang ngaku mantan pangstur ngaku mantan tuster tapi gak jelas semuanya itu yang membuat kita prihatin apa itu bukan prihatin karena dia konversi enggak prihatin atas kebutuhan dia itu yang dia lakukan kok terbukti gak ngaku ini ngaku ini ya sudah gak kalau konversi-konversi ya kalau dia memang mantan pangstur ya aku mantan pangstur saya disini itu bukti-buktinya ya ini gak aku mantan pangstur tapi tidak punya bukti malah dia walah bikin ini itu ini yang bikin kita prihatin tapi ya sudah terima kasih banyak saya apa impurnya dari Bung Deddy Tarik terima kasih sekali lagi ya saya saya tinggal sama dia dari tahun 92 atau 93 itu sampai tahun 99 dia yang keluar dari rumah duluan karena dia menikah duluan saya saya tahun 2000 baru penikah gitu jadi dia duluan keluarga saya tahu cerita tentang dia semua tahu dia tidak pernah sekolah DSDT ikut kursus ya namanya di bawah kalau kampus kebunyi kursus itu biasa biasa lah Bung Deddy kadang-kadang ada kursus ini kursus itu biasa saja itu kan bukan ya tambahan bagi warga gereja biasa tapi kalau dia ngaku sekolah SDT itu yang tidak benar kursus di SDT ya ya nanti kalau datang di Hawaii sekedar melihat tarikh hula-hula kan bukan seperti kuliah di Hawaii yang terse walked agar C喜 menyelam pertama cadangan Terima kasih telah menonton